Halo semua, selamat datang di channel Temas Rian. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu stres dan bagaimana cara mengelolanya secara efektif. Stres adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, terlalu banyak stres bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar cara mengatasi stres dan mengelolanya dengan baik. Stres dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti pekerjaan, sekolah, hubungan, atau bahkan masalah kesehatan. Ketika kita mengalami stres, tubuh kita melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan tubuh. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres dan mengelolanya dengan efektif. Beberapa di antaranya adalah teknik relaksasi seperti meditasi dan pernafasan dalam-dalam, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Jika stres terus berlanjut dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, penting untuk mencari bantuan profesional seperti terapis atau psikolog. Mereka dapat membantu mengidentifikasi sumber stres dan memberikan saran tentang cara mengatasi dan mengelolanya. Ingatlah bahwa mengelola stres adalah suatu proses dan tidak terjadi secara instan. Cobalah untuk menemukan cara yang cocok untuk diri sendiri dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Itulah beberapa tips tentang cara memahami stres dan mengelolanya secara efektif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel The Mazrian untuk video lainnya tentang topik kesehatan dan gaya hidup yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya! Hai semua, selamat datang kembali di channel The Mazrian. Kita semua pasti pernah merasakan stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu karena pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan masalah kesehatan. Dalam video ini, saya akan memberikan 10 tips mudah untuk mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya! Tips pertama, atur waktu. Tips pertama adalah atur waktu. Seringkali kita merasa stres karena merasa terlalu banyak tugas yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. Oleh karena itu, aturlah waktu Anda dengan bijak. Buatlah daftar tugas yang harus dilakukan dan prioritasnya. Jangan lupa sisihkan waktu untuk istirahat dan rekreasi. Tips kedua, olahraga. Tips kedua adalah olahraga. Olahraga adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres. Dalam olahraga, tubuh kita menghasilkan endorfin yang dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Anda tidak perlu melakukan olahraga yang berat. Cukup berjalan-jalan di taman atau bersepeda sudah cukup membantu.